Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan aku Hermawan di channel Murei Indo gimana sohbat kabarnya semoga sehat-sehat selalu selalu dilimbekkan rahmat berkah oleh Tuhan Yang Maha Esa nah di kesempatan kali ini aku membahas tentang cara merawat rotolan Murei Batu agar mutasi di kesempatan ini aku akan kasih tau bagaimana caranya nah untuk kali ini ini adalah momen dimana burung Murei Trotolanku yang sedang makan ya ini posisi sedang makan di pagi hari ya ini tidak dicemur hanya pemberian bakan EF yaitu jangkrik 10 ekor nah disini kita lihat ya burung posisi dan kondisinya itu sehat ya di lehernya itu sedang tumbuh bulu teman-teman seperti ini perawatan Murei Trotolan agar mutasi teman-teman nah untuk perawatan Murei Trotolan ini tidak ribet teman-teman tidak susah tidak banyak masalah lah yang penting teman-teman atau sobat itu sabar menunggu ya memang di posisi kayak gini nikmatin saja teman-teman karena aku juga prosesnya itu udah untuk belajar untuk memahami bagaimana sih cara merawat burung Murei gitu teman-teman kita seperti itu kita pemberian EF 10 di pagi hari siangnya itu kroto itu juga seminggu dua kali dan di sore harinya aku kasih jangkrik beserta ini ya minyak ikan teman-teman lalu sore harinya sekalian di mastering begitu teman-teman lah ini kan kita lihat kondisi burungnya sangat fit teman-teman ini kalau dilihat dari ini sekedar ini teman-teman hanya pur top song ya pur top song air untuk minum dan tempat untuk EF ya teman-teman tempat untuk EF pokoknya aku kasih 10 untuk EF tidak kurang tidak lebih udah segitu teman-teman itu cukup untuk mutasinya ya ini udah proses mutasi di bulu kepala juga udah tumbuh bulu hitamnya teman-teman dan di bulu dadanya juga udah berubah jadi oren nah kemarin juga sempat di ekor juga lepas 2 teman-teman ekornya lepas 2 nah mungkin sekarang lagi tumbuh ataupun ini ya berkembang ya nah seperti ini teman-teman ini adalah proses pemberian EF jangkrik yaitu 10 teman-teman dia sangat lahap kalau disini kita lihat ya tuh kan wah dia punya faktor itu lumayan teman-teman dibanding murai trotolanku ya dibanding murai trotolan yang lain gitu maksudnya tuh kan tuh kan punya faktor yang sangat inilah berbeda dengan burung yang lainnya tuh dia sangat lahap sekali teman-teman untuk memakan EF ya memang ada burung yang gak suka EF ataupun dia tuh gak lahap makan jangkrik ya next di kemudian hari akan aku kasih tau bagaimana tipsnya agar burung kita tuh suka dengan jangkrik alhamdulillah kemarin aku apa mempraktikannya dan berhasil teman-teman nanti aku akan kasih tau bagaimana tips dan caranya begitu terima kasih telah menonton video darahku selamat menonton